Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan semangat Oke, untuk kali ini saya akan melakukan eksperimen Mencampurkan ekstrak atau sari buah naga dengan larutan cuka Serta larutan seba kue Di sini, kalau beri sifatnya, larutan cuka ini asam Kemudian, saga kue ini perwakilan berbahasa ya Karena zat kimianya namanya adalah naga hiperbonat Dan ini, nama kimianya adalah asam-asetan Jadi, saya ingin tahu apakah nanti buah naga yang memiliki kandungan antosianin yang tinggi ini Apakah memiliki respon yang berbeda ketika dicampurkan dengan larutan yang bersifat asam Dan larutannya bersifat asam Oke, langsung saja kita praktekan ya teman-teman Pertama, kita tambahkan dulu larutan cuka sebagai perwakilan dari asam Kedalam larutan yang sudah berisi air Kira-kira saja ya teman-teman Kemudian, kita tambahkan juga sada kue ke dalam larutan yang kedalam air Ini adalah larutan basah yang isinya air dan sada kue atau kathilun dikarbonat Kemudian, ini adalah larutan asam Kondisinya air dan cuka Oke, sepertinya sudah lumogen Kalau sudah lumogen, sudah tercampur merata Kita masukkan sari buah naga Sebelumnya saya siapkan dengan cara melumat buah naga ini Dengan sendok garpu saja ya, tidak pakai blender Lalu saya ambil saringnya, disaring Pakai saring biasa, saring anteh Lalu saya tambahkan air ya Kira-kira perbandingannya 50-50 Sari asli buah naga 50, air 50 seperti itu Baik, kita lihat ya teman-teman Langsung saja kita masukkan ke dalam larutan ini Kedalam air Kira-kira 2 sendok ya Ini juga 2 sendok Seperti ini ya teman-teman Kita bisa lihat Mungkin bisa di dekatkan kameranya Responnya berbeda ya teman-teman Dilihat warnanya Sama-sama 2 sendok kira-kira Hasilnya seperti ini Kamera diperjelas Jadi pada suasana basah Disini menggunakan larutan bikarbonat Atau soda kue ya Nanti warna sari buah naga Menjadi Mendekati ungu ya Semakin kuat warnanya Sedangkan di larutan asam Warnanya semakin ke arah pink Tapi kalau di larutan netral Ini di air biasa ya Seperti ini Jadi kalau kita Perjelas Warnanya berbeda ya Kamera bisa diperjelas lagi Jadi ini adalah air buah naga Ditambah dengan air biasa Air kerang Kemudian ini air biasa Ditambah bikarbonat Warnanya seperti ini Kemudian ini air cuka Warnanya seperti ini Jadi ada perbedaan Respon warna yang diberikan Buah naga ketika berada Dalam suasana netral Netral ya Isinya hanya air dan sari buah naga Kemudian ini ketika Dalam suasana basah Dengan menambahkan Natrium bikarbonat Atau soda kue Seperti ini warnanya Kemudian ini ketika Dalam larutan asam Jadi Kalau mungkin nanti Kita menggunakan Asam yang semakin banyak Atau basah yang semakin kuat Maka warnanya akan Lebih jelas lagi ya Disini saya hanya Mengira-ngira saja Seperti Hanya sekedar menambahkan saja Jadi Kalau Menggunakan takaran yang lebih Detail Tentu warnanya akan Sangat jelas perbedaannya Seperti itu Mungkin bisa Sudah jelas ya Teman-teman Artinya Saya berikan kesimpulan Bahwa Buah naga Yang disini mengandung Pemwarna alami Tentu siamin Akan memiliki Respon yang berbeda Ketika berada dalam Basah anak asam Basah maupun netrat Nah Perbedaan Warna yang diberikan ini Bisa dimanfaatkan Untuk membedakan PH larutan ya Teman-teman Jadi ini bisa juga Sebagai indikator PH Ini bisa dikembangkan lagi Kedepannya Mungkin untuk Detektor Segaran asih Dimana Asih ini Asih yang segar itu kan Memiliki PH yang Netral Sedikit asam ya Seperti itu Jadi Pengembangannya Masih sangat luas Untuk Buah naga ini Selain juga Bisa digunakan Sebagai Indikator PH Oke Mungkin hanya itu ya Teman-teman yang bisa Saya sampaikan Teman-teman bisa Mengganti Atau mencobanya Dengan Bahan yang lain Selain buah naga Misalnya bisa Menggunakan Tubis umu Kemudian Buah Buah bit Kemudian ada lagi Misalnya Ubi ungu Bisa ubi ungu Buah bit Kemudian Yang berwarna ungu kan banyak Yang tidak hanya Berbeda naga ini Jadi Responnya Kira-kira Hentik sama ya Nanti Buah yang berwarna ungu itu Sebagian besar Mengandung antosianin Jadi nanti Di PH yang berbeda Akan memberikan Warna yang berbeda pula Oke Silahkan ya Nanti teman-teman coba Menggunakan bahan yang lain Atau juga boleh Pakai buah naga Dengan perkiraan Soda kue Dan cuka Yang mungkin Lebih Banyak Lagi Sikerti Oke Hanya itu ya Teman-teman Yang terima kasih Jangan lupa like Subscribe Dan share video ini Supaya bisa Beri teman-teman Terima kasih